Halo guys, balik lagi dengan gue Verbi ya guys ya Masih dengan konten Magic Chess lagi Nah video kali ini adalah Grand Final dari Fin Cup ya Mungkin beberapa waktu lalu kan gue sempat nyari pemain juga ya Di live streaming juga buat ikutin turnamen ini guys Atau Fin Cup ini Dan Alhamdulillah ya gue dan tim berhasil masuk sampai Grand Final ya Jadi Grand Final ini adalah melawan tim dari sponsor ya guys Atau namanya Pokemon Legend ya Kalau buat timnya itu ya Jadi melawan Little Hope dan ada Bang Fin ini Dan ada Kang Ketoprak sama Drian ya Nah kalau sebelumnya itu final Jadi buat streamer-streamer dan timnya itu gue berhasil menang juga Dan ini Grand Finalnya guys ya Jadi ya melawan tim sponsor Nah kalau menang ini dapat hadiah 5 juta ya guys ya Oke disini kalau dari tim gue itu ada Kakek Sugiono ya Yang pertama kemudian ada dari Wolves Dobeng dan ada Wolves Choukate guys Nah ini sedikit cerita juga ya Kenapa kok bisa anak-anak Wolves, anak-anak komunitas dan dari Squad Wolves itu bisa gabung di tim gue Jadi ini pertama ini karena si Kakek ini gitu Nah sebelumnya kan gue sempat live buat nyari pemain kan ya Itu nyari sampai custom beberapa Kayaknya sampai 3 hari live tuh nyari pemain bener-bener di live Jujur berat guys nyarinya guys Susah juga Sampai akhirnya gue sempat dapet 2 pemain ya buat di Fincup ini Salah satunya si Kakek ini Dan satunya ada namanya King Zio itu guys Nah itu kan masih kurang satu tuh ya Nah karena waktu itu pas banget turnamen KOL ya Dan gue gak sempat live juga Nah si Kakek ini nawarin buat ngajak beberapa nama Yang sempat ya sebelumnya udah terkenal lah ya di anak-anak komunitas guys Salah satunya adalah Wolves Choukate ini Nah karena emang gue gak sempat juga buat nyari pemain lagi Yaudah atau gak apa-apa boleh Dengan 2 orang akhirnya guys Dan si King Zio ada alasan tertentu yang Akhirnya gak bisa buat gabung ke tim Nah sampai akhirnya Jadi ada 2 orang dari Squad Wolves yang jadi bagian dari tim gue guys Kakek sebelum itu penonton juga guys Dia komen pas lagi gue nyari penuh nyari pemain itu Dia komen siap kompe Yaudah gue ajak gue custom dan ternyata ya lumayan juga sih Jadi ya begitu ya Buat cerita yang aja yang gue ajak ini Udah pasti pada tau semua guys Terutama anak komunitas ya Wolves Choukate terus Wolves Dobeng juga Nah dan untuk komender Komender yang dipakai sama tim gue Yaitu yang pertama gue sendiri ya Dengan 1-1 skill 3 Ini mungkin kalau di rank jarang banget Buat sekarang ya yang main komender ini Tapi buat tim ini sangat berguna guys Kemudian ada kakek segini dengan Ragnar skill 3 Sama komender yang jarang banget dilihat Cuma dulu sempat metabatkan guys Terus ada dari Wolves Dobeng Dengan Fanny skill 3 dan Wolves Choukate Dengan Chou skill 1 gitu Ya mungkin nanti gue bakal sedikit jelasin aja Buat warna skill 3 itu gimana nanti di in-game ya guys Nah tapi ini replaynya gue tuh dari HP temen-temen ya Pas gue cek itu replay di emulator gak bisa Jadi gue record 2 nih bakal nirik Jadi buat OBS-nya buat rekam facecam-nya doang guys Oh ya ini adalah game pertama ya Yang gue bakal jadiin konten Mungkin buat game 2 dan 3-nya Bisa langsung cek aja buat full gamenya Di channelnya Mas KB ya Jadi langsung aja masih ada replaynya juga Kalian bisa nonton disitu guys Disini gue bakal bikin konten buat 1 game aja Game pertamanya aja guys Oke kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya Nah ini kita sudah masuk ke dalam replay guys Sorry banget gue nih gak bisa record juga pas finalnya ya Jadi kita nonton aja replaynya Nah disini langsung aja gue amankan langsung ke arah Arlott ya Karena kita bakal main 1-1-3 Lancer guys Oke langsung dapetin Arlott dan 1 Mia Ada grog juga ya disini ya Nah buat skill 1-1 ini Mungkin udah ada yang lupa juga Jadi 1-1 ini punya pasif ya Dimana ketika kita sudah mendapatkan 4 kemenangan Dia bisa melihat siapa lawan kita berikutnya guys Nah dari situ aja udah jelas banget Sangat berguna ketika main 4-4 ya Karena ketika kita ketemu temen Di saat 1-1 pasifnya ini nyala ya Kita bisa open guys Bisa langsung mengosongkan hero di dalam ya Langsung kita turunin semua Dan akhirnya seri kan ya Oke ini kita udah dapet Akai 2 Warnon 3 ini enak banget buat main winstreet di awal guys Enak sih buat Warnon ini buat di early Pasti lumayan kebantu dengan tembakan ini guys Nah disini gue udah dapetin Iritel masuk 2mm dan 2 Lancer ya Disini ada Mia juga Disope Flicker ada di arah Iritel Nah ini ketemu Kang ketoprak ya Dilihat guys 1 hero langsung hilang ya Disini udah masih dengan 4 slot 1 hero hilang tuh udah lumayan bisa Ngebantu banget lah ya Nah Udah gg banget guys Oke ini udah keisi 2 ya Buat pasifnya ya Nanti kita lihat buat keempat Bakal ketemu siapa ini Jadi ini gue pertama kali gue ikutan 4-4 Jadi terima kasih juga buat Bang Fin Yang mungkin nonton konten ini nanti Terima kasih udah ngadain turnamen 4-4 Seperti ini Nah ketemu Chowkati ternyata guys Nah ini kita sudah mengisi 3 ya temen-temen ya Buat pasif 1-1 nya Di Grand Final ini Ini dihitung poin ya Jadi usahain kalau Hitung poin itu Jangan sampai tusun di posisi 8 guys Karena posisi 8 itu poinnya 0 ya Posisi 7 masih dapet 1 poin guys Oke disini gue dapetin Mia bintang 2 Dan langsung ambil ke arah Lancer ya Gue kasih langsung flicker Mia nya Dan tembak masih tembak kanan Disini guys Nah ini juga tembaknya juga gak boleh ngasih lah Kita harus lihat-lihat juga Dan juga ada yang infoin juga Musuh itu kebanyakan sebelah mana Dan kita tembak sebelah mana guys Nah yang infoin sama ya Dari Squad Wolves juga guys Nah ini gue pindah tembak ke arah kiri Buat Mia nya gue jauhin dari Arah tembakannya ya Oke coba kita lihat Ini ketemu siapa Masih belum kebuka guys Ini 1 kali lagi menang Baru kebuka nih Ketemu Mas Budi ternyata disini Langsung 2 hero langsung segitu Dilihat guys sangat-sangat berguna buat di awalnya Ya cuma di rank Kurang ada aja sih main komentar ini sih Cuma tapi kemarin gue sempet main beberapa game Buat orang tiga masih oke Sebenernya main-main biasa sama di rankis Dan disini pasif dari one-one nya Sudah terbuka ya Nah ini gue Kalau discord tuh langsung infoin ini Ketemu siap nextnya ketemu ini nih Nextnya ketemu lawan atau ketemu temen guys Kalau ketemu temen kita bisa open Facebook pertama Oke nggak ada item text speed yang dikasih Ternyata kita Gue ngambil BOD aja ya Blade of despair Lumayan Oke nah ini udah nyala ya Ini Sepertinya ini Ketemu musuh deh kayaknya guys Pertama ini ya Gue lupa nih Kayaknya masih ketemu musuh deh Soalnya disini gue open nih Ketemu musuh ya Coba-coba kita lihat kebersiapan Gue masih tembak kiri nih Ketemu musuh kayaknya deh Oh ya ketemu Drian Nosaurus ya Nah gue tembak langsung ke kiri kan Nah ini enak ya guys Kalau misalnya kita ketemu musuh Kita juga bisa tembak Sesuai yang Hero musuh dimana Terutama corenya Tadi hai busa nih flicker sih Kalau nggak flicker mungkin bisa langsung Sekarat tuh guys Tapi kita masih bisa menang ya Dan ini nambah lagi buat pasifnya Oke ini udah lumayan banget Mia udah bintang 2 Hero Lensernya juga terkumpul Oke Sama enaknya guys One-one tiga itu Kalau ket Pas di round the clip itu Dia ngisi pasifnya ya Hai bintang 2 buat nahan Udah enak banget ya Mianya juga udah tinggal 3 lagi Kita lihat shop Nah ini gue ganti Ke lolita guys Gue mau ngambil Purify tadinya ya Cuma kayak Nah nggak dapet flick Purify ya Gue ketuker aja Flicker 2 Flicker guys Kalian perhatikan disini Gue ada 2 arlot Tapi nggak gue ambil guys Karena Mia Masih belum bintang 3 Dan Aka yang masih Belum bintang 3 Karena tujuan kita Buat bintang 3 Bintang 2 hero itu dulu Karena stok masih banyak Dan disini ketemu dari Bang Finn Yang langsung kena target Dari tembakan One-one-nya guys Berguna sekali ya Nah arlotnya terlalu mahal guys 6 gold kita buang Nggak buang sebenernya sih Cuma ya sayang Mending kita buat ngerol dulu kan Fokus dulu di Mia biar bisa Gendong-gendong Oke Ada min sitar Ini kayak gue ambil Min sitar deh Yang terpenting kita bisa Nahan darah Jangan posisi 8 Itu udah oke banget Apalagi sistemnya kan Hitung poin kan ya Dari awal Sangat-sangat berguna guys Buat nanan di awal ini Nah gue ambil Misal ternyata bener Oke Mia dapet lagi Disini ada one-one juga ya Ini gue nyimpan Zack 1 Ternyata tidak ada Popolnya ya Jadi nggak bisa aktifin Summoner juga guys Oh ya buat run ya Coba kita lihat Oh gue dapetnya Warrior Blessing guys ya Dapet Warrior Blessing Aduh ampe lupa Sorry-sorry-sorry Dapet Warrior Blessing Buat run pertama ya Steady Group Enak Sebenarnya Makanya gue gak ada Cuan-cuan turunnya guys Ambil Warrior Blessing Oke lah ya Masih bagus lah Alpha bintang 2 Alpha nih Termasuk hero yang Baik diambil juga Buat di early Kalian lihat guys Dia lumayan susah Buat kita dapetin ya Mia Kalau Mia aman Selagi gak ada Nature ya Mia Akai Mia sudah Bintang 3 Kalian lihat disini Warrior Blessing Golden Staff Flicker Quarter Dan Plate of Despair Guys Akai nya Tinggal 2 lagi Nah disini kita Kalau misalnya menang Ini pasifnya Ke Bukalai guys ya Buat one-one ya Kita bisa tau lagi Next nya Bakal ketemu siapa Ini udah sakit banget Mia nya nih Pasti nih Bintang 3 4 Lancer guys Lagi flicker dari Quarter yang lumayan Lumayan sih Bedanya sih sama yang biasa Ketemunya Mas dobeng disini Oke Masih aman Sepertinya guys Masih terjaga Windstrik nya ya Tapi lumayan Dalem Lumayan Dalem Kenanya nih Oh gak ding Oh mati 1 ya Kena 2 hero guys 13 Kena damage Dan yang kedua ini Bakal kebuka Ketemu siapa Kayaknya abis ini tuh Ketemu kakek deh Kalau gak salah deh ya Gue inget banget Sebelum Facebook Ketemu kakek nih Ketemu kakek gue gak open guys Karena kakek ini Dia main di darah bawah Dia buat amanin item Bagus di Facebook guys Udah kebuka kan Ya kayaknya ketemu kakek deh Cuma kita Ngadu aja udah guys Karena gue udah kuat juga Tapi kalau open Gue masih Windstrik Sebenernya sih Cuma ya buat di Facebook aja guys Darah dia kan 50 nih Si Drian ini 39 Jadi kalau misalnya Di Facebooknya Biar lebih Enak Ya ini gak apa-apa Ngadu aja Kayaknya ketemu kakek deh Coba kita lihat ya Ya bener kan Ketemu kakek disini guys Gue langsung Nicar kiri Tembak kiri Langsung Hilang ya Ini kenanya Tapi Damayan guys 17 ya 33 Nah ini kan sekarang Jadi bawahnya dia Darahnya ada di bawah Si Drian ini guys Tapi Drian masih kalah 24 ya Masih Belum Kuat rata dia Jujur sih guys Tapi ikut 4 verse 4 ini Bener-bener Degdegan Iya karena mainnya Tim ya Lagi-lagi ya Kalau sendiri sih Yaudah kalah Yaudah guys Kalau tim tuh kayak ada Beban sendiri Apalagi kalau tusun tuh Aduh kayak seru sih Tapi seru banget Seru banget 4 verse 4 ini guys Goldnya masih nahan Karena Mia udah bintang 3 ya Kayaknya gue persiapan Buat naik level ke 7 guys Mungkin tinggal cari Akai 2 biji udah aman sih Tapi dengan Mia udah bintang 3 Harusnya udah aman ya Oke posisi Kanan-kiri Kanan-kiri Ketemu Kang Ketoprak Gue tembak ke arah Tengah disini guys Dan lumayan 3 hero kena tuh ya Apa dia Apa quarter Buset sakit nih Berseker lagi dia Tapi kayaknya Mia kita masih Sangat GG Nice Golden stop Disitu ya Oke Kena 15 Demek Kita lihat Si kakek ini Menang gak disini guys Malah menang ya dia Cuma Oh gak guys Tetep guys Kalah guys Sejadian masih di bawah kakek Ternyata ya Coba kita lihat item di Facebook Ada apa Nah kan Ada quartermaster guys ya Sejadian ngambil slot Kakek Kayaknya ngambil quarter disini Dan gue sekarang Di akhir guys Ini terus Dan gue dapetin Golden stop ya Ini bagi item nih Dapet golden stop guys Dapet 2 Sebenernya udah punya golden stop sih Cuma ya udahlah 2 gak apa-apa lagi Kayaknya udah naik ke 7 Masukin 1-1 MM nya nyala Sini ada Arlot Yang udah bintang 2 Akai 1 lagi berarti nih Kalau udah kayak gini Arlot udah bisa ambil sih Cuma nih kita masih nahan 19 gold Biar kalau menang Kita bisa Interest 20 ya Oke pindah lagi Kiri kanan Kiri kanan Oke kita lihat Ketemu siapa Ketemu Drian ya Dan gue tembak Tengah Ternyata kena 2 hero Oke lah ya Ayah busanya juga Flicker guys Kalau kita encer Kena dikit doang tuh Wah ini udah berat sih Ayahnya udah bintang 2 guys Dikit lagi padahal itu ya Sayangnya Dia pegang buku Langsung ulti Nah Arlot gak jadi Gue juga buat nabung Serta kalah nih Ini buat hyper nanti Tetap diarah 1-1 ya Tapi karena 1-1 kita juga Masih bintang 1 Jadi masih taruh di Mia dulu aja Sayang soalnya Kemudian ada Silvana Nah Arlotnya dapet bintang 2 Oke Buat pasif 1-1 Masih 2 stack ya Belum 4 Jadi kita tunggu nanti Eh udah ketemu ya Berarti tadi pertama ketemu musuh Kedua ketemu temen Yang ketiga nanti kita lihat Berapa kali aktifnya ya Oke ketemu Little Hope Tembak tengah Kena 2 Leomordnya Leomord Waduh Leomord Weissler guys Pantes tembakannya Gak begitu Gila Mia-nya Mia-mia Mia tembak Mia Gak tembus Gak tembus Gak tembus Gak tembus Gak tembus Leomordnya guys Pinter lagi dia Gitu bala udah Ada FM kita nyala loh Dia karena efek dari Weissler ya 2x2 Defense yang di awal Gitu tebel banget Puset Gak kuat loh Dan ini udah mulai Kalah-kalah nih guys Nah tapi kalian lihat Disini darah-darah musuh juga Udah 28 30 ya Coba kita lihat Disini masuk Rune Kedua Kita lihat Dapat apa disini War of Blessing pertama Keduanya Mana sih Bentar-bentar Kita lihat disini aja Susah banget Mencet ya Oh Dapat Blessing Blade ya Oh ya dapet Blessing Blade guys Jadi disini gak ada Rune Duit sama sekali ya Nah Ada Hilda Seperti biasa Cuan-cuan Cari-cari duit dulu Kita lihat buat itemnya guys Tinggal DHS nih Dapet kah DHS-nya Oh dapet DHS sih guys ya DHS sama Mirror Device Sudah ditamankan Dan dapet Zilong juga Zilong yang langsung 2 disini Oke gue bakal jual Mana Jual Lolita Ternyata Ambil Zilong Nah Zilongnya Blessing Kadia Langsung kita ganti aja Dengan Seorang Alpanya Harusnya ganti Silvana gak sih Nah Gini Gini dulu Teteh guys 6 Lancer 3 Kadia Ya Wanwan masih gak Kita masukin Oke Mia-nya udah Full item aja Disini Gue coba gak Flickerin dia guys Di belakang aja dia Warblasing soalnya Udah aman dia Kalau ketemu Apa namanya Angelado juga Terbebas ya Flicker Zilong Dan Golden Saaf Ketemu Chow KT Blessing Blade Mia-nya guys Nah Oke Ini Kalah nih Kayaknya Disini kalah sih Ya kalah ya Cuma karena Dia masih Tim kita kan Jadi gak apa-apa Lagi dia Chow 1 guys Laksung Cuan-cuan Tuh Akai Baru bintang 3 Akai Baru bintang 3 Ada Moskov Moskov Gue ambil Cuma Buat Moskov Ini Kita cuma Cukup Bintang 1 Aja guys Karena Tim kita Juga Ada yang Main ke Arah Prince Ya Vani 3 Prince Cukup Bintang 1 Aja Biar Gak Kesusahan Juga Oke Akai Sudah Bintang 3 Udah Enak Buat Ini Oke Kali Ini Gue Tembak Sisi Kiri Sisi Kiri Kita Kanan Dari Musuh Kanan Kananya Ngisi Jadi Bisa Lebih Cepet Ngeskill Juga Usain Jauhin Aja Dari Tembakan Wanwan Kita Gis Ketemu Bang Fin Ya Nah Tapi Lunoknya Dipindah Ke Kanan Aman Masih Bintang 1 Juga Wah Tembus Dalam Dik Disini Tembus Dalam Dih Kena Berapa 23 Demek Tapi Ada Rock Solid Disitu Ya Ada Rock Solid Dia Ambil Power Overload Dan Rock Solid Ya Sudah Sangat Gege Ada Moskov Moskov Bakal Skip Disini Kita Skip Cari Wanwan Wanwan 3 Itu Jadi Target Kita Nanti Kita Pindah Oh Belum Naik Level Siap Persiapan Level 8 Buat Blessing Dapat Kadia Oh Nah Ini Nyalanya 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 Ketemu Temen Ketemu Mas Dobeng Disini Waps Dobeng Nih Akhirnya Gue Kaget Gue Jual Ini Skill Warna Aktif Pasif Dan Ketemu Temen Sekarang Lihat Disini Langsung Open Karena Udah Pasti Juga Nah Langsung Ketemu Dan Itulah Kegunaan Wan Wan 3 Ini Ketika Bermain 4 Versus 4 Disini Gue Info Ini Ketemu Mas Dobeng Oke Bisa Open Bisa Open Ini Nggak Nggak Bisa Selalu Bisa Open Karena Kalau Open Kita Harus Jual Hero Nih Di bawah Cuma Ada Sedangkan Misalnya Hero Kita Masih Ada Yang Belum Bintang 3 Nah Itu Sangat Kurang Bagus Harus Jual Hero Ternyata Bisa Open Boleh Langsung Open Oke Masuk Facebook Lagi Disini Masih Di Akhir Milih Item Disini Wesler Diambil Dan Kadia Ternyata Diambil Sama Little Hope Gue Langsung Aminkan Buat Di Ara Soon Saja Karena Mau Ambil Apa Masa Immortal Oke Karena Tadi Kita Jual Arlott Arlott Harusnya Masih Bisa Kita Cari Lagi Disini Tapi Karena Ada Soon Kayaknya Gue Ngambil Ke 6 Kadia Coba Oh iya Roll Dulu Sudah Fanny Coba Dine Fanny Dan Sudah 6 Kadia Kita Langsung Pindah Ke Wan Bintang 2 Ini Sudah Enak Batrun Item Sudah Enak Sudah Sangat Sangat Bagus Ketemu Temen Sendiri Tapi Disini Dia Udah Brody Udah Jadi Bagus Oke Ini Karena Demo Ragnar Masih Bisa Nambah Darah Juga Kalah Disini Kalah 20 DMGD Nambah Jadi 22 Oke Dari Tim Musuh Sudah Sekarat Sekarat Sudah Satu Ya Dan Bang Fin 23 Darah Ini Di 404 Ini Juga Ada Yang Namanya Bagidara Juga Baru Tahu Bagidara Jadi Misalnya Ketemu Temen Kita Bisa Bagi Kristal Bagi Kristal Bagi Item Penting Kayak Si Halbert Starfall Itu Ikut 404 Ini Bener Bener Banyak Tahu Lah Thank you Sekali Lagi Buat Bang Fin Oke Kita Lihat Berikutnya Wan Pindah Kiri Kanan Kiri Kanan Posisi Ketemukan Ketoprak Wan Sudah Sangat Enak Di Pojokan Gitu Guys Gak Mempan Sama Gatot Karena War Blessing Disini Oke Ready Kalah Waduh Ternyata Kita Berhasil Menang Logis Kena Blessing Blade Sakit Baat Kita Berhasil Pulang Satu Musuh Disini Posisi 8 Gini Udah Enak Baik Enak Baik Poin 0 Soalnya Ini Itung Poin 3 Game Minimain Ya 3 Game Itung Poin Full Nanti Kalian Kalau Mau Lihat Full Game Atau Full Grand Final Langsung Aja Di Channel KB Langsung Aja Bikin Konten Biar Kalian Tau POV Dari Gimana Gimana Baik Juga Yang Pengen Lihat Oke Kita Di Ronde Crip Ini Tinggal Sebenarnya Ganti Satu Item Dari Wan Ini Kalau Ada Sarval Bakal Langsung Ganti Ini BOD Dari Kita 42 Ada Mirror Nah Ini Langsung Ganti Sama POD Ganti 3 Item Enak Bat Ini Asli Nanti Gw Cop KD Apakah 6 Lancer Masih Roll Masih Belum Ada Lagi 6 Lancer Ternyata Gis Cepat Sun Dulu Harus Cari Wan Wanda Gak Boleh Terlalu Nabung Nabung Juga Oke Ketemu Drian Disini Nah Tembak Sebenarnya Gak Miss Ya Para Fanny Di Kiri Tapi Kalian Lihat Disini Dengan Warman Blessing Berkena Kita Berhasil Pulangin Satu Musuh Lagi Berarti Digim Kali Kita Berhasil Mulangin Dua Musuh Ya Dan Ternyata Bang Vin Juga Harus Pulang Nah Ini Posisi Sudah Berat Kalau 44 Ya 3 Bawah Sudah Poin Soalnya Dia Dia Dapat Dua Kalau Masalah Gis Pokoknya Kita Hitungannya Gitulah Kelupa Hitungan Poin Nah Ini Kalau Misalnya Masbud Berhasil Pulang Di Posisi Kelima Itu Sudah Perfect Win Ya Perfect Win Buat 44 Oh Ini Gue Ketemu Temen Ketemu Siapa Ketemu Kakek Kalau Tadi Kita Gak Bapak Karena Kakek Dan Dan Wan Nyalah Juga Aduh Fokus Gini Sorry Ketemu Kakek Dan Langsung Open Aja Infoin Nah Langsung Jadi Dia Nambah Darah Sekarang Buat Rana Tiga Itu Misalnya Darah Di Bawah 20% Bakal Nambah 10 Tadi Darah 5 Langsung Nambah Jadi 15 Seperti Itu Gual Liatin Tadi Ada Apa Sudah Gue Jual Ini Sun Jangan Jual Sun Tadi Ya Sorry Kalau Banyak Banyak Blunder Sorry Banget Ada Ketempat Tersempat Ini Biar Dawat Rasanya Lages Dekan Oke Masih 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 Lagi Mas Budi Disini Lidup Sudah Sisa 13 Ya Dia Ada Rock Solid Juga Sepertinya Yang Ada Solid War Blasing Dan Alim Transion Nah Kita Udah Posisi Gini Udah Enak Nih 42 Coba Kita Cek Oke Ketemu Siapa Ketemu Cokat Ternyata Gis Mas Tembak Tengah Lihat Ini Gila Sih Jaki Banget Dia Loh Satu Si Kaya Baat Sige Sudah Sudah Berapa Sudah Dapat 105 Gold Ya Gila Bintang 3 Fani Bintang 3 Haya Bintang 3 Joy Jago Jago Kalau Ada Yang Dijendong Anak Memang Digendong Ini Namanya Main Team 404 Jadi Senggaknya Gue Berkontribusi Lagi Dikit Walaupun Gila Sih 1 Ini Karena Ini Gak Ada Sistem Band Band Buat Turamin Jadi 1 Panjang Turnamen Ini Dihajar Terus Oke Berikutnya Gue Ambil Ke Has Cloud Berhasil Dapetin Item Tempat Left Till Dulu Tinggal Satu Ini Tinggal Little Pulang Aman Kita Gis Sun Ini Gue Masuk 6 Kali Nah Lepas Mia Langsung Masih 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 Sun Sudah Kiki Karena Buat Gini Kita Kejar Waktu Waktu Dara Tinggal Dikit Gini Dibutus Sebenernya Immortal Kalau Ada Si Buat Main Waktu Gini Kalau Udah Dara Dikit Ya Usain Tuk Immortal Sun Sudah Sangat Sangat Berguna Gis Lebih Lama Match Lebih Bagus Ketemu Mas Dobing Disini Wah Kenapa Flicker Langsung Sama Wan Wan Kayak Disini Gue Gak Kuat Gis Gak Kuat Gini Gokal Gis Kita Lihat Dari Litrop Gokal Gokal Ketemu Cok Gokal Nah Dia pulang Duluan Pulang Luan Udah Aman Bawat Gis Semoga Berhasil Nahan Dulu Biar Nggak Duluan Pulang 24 Nah Ini Udah Gue Posisi Keempat Sudah Aman Dan Kakek Juga Harus Pulang Untung Pulang Duluan Dia Gis Jadi Sudah Sudah Tim Berada Di Posisi Empat Besar Gis Sudah Enak Boat Secara Point Kita Dapat Berapa 8 6 5 4 Udah Bayak Berapa Tugas Sudah Bisa Suren Cuman Nih Gue Nanya Dari Polis Suren Atau Gak Gila Gak Gis Jago Gak Gini Ebut Kalian Penasaran Ya Buat Squad Wolf Atau Komunitas White Wolf Itu Kalian Bisa Langsung Aja Ke Instagram Mungkin Mungkin Bak Bakal Kasih Di Deskripsi Mungkin buat kalian yang tertarik join komunitas join squad karena sekarang juga lagi ada MCNC kan 44 nah jadi seperti itu guys ya sudah selesai serata suren tadi jadi seperti itu buat konten kali ini guys Ripley aja nggak apa-apa ya temen-temen ya biar ya ada konten lama sekut turnamen nggak ada konten kemarin juga pas KOL kita upload konten cuma yang grafi yang finalnya juga enggak enggak gua upload guys nah itu guys komentar one-one kayaknya dari awal gua pakai enggak gimana sih beberapa game itu gue pakai komentar selain orang tiga nih Kak gue coba tunjukin ke kalian one-one-tiga gue nyoba beberapa game ya di rank ya lumayan juga sih sebenernya sih guys tuh jura satu-jura satu ini sempat buat nyoba-nyoba nyoba kemagi bahwa kemagi cuma pas di turnamen gua nggak main magi karena pas nyoba di layan ternyata berat kes empat nyoba di rank Oke 4 game nih ya ya seperti itulah guys ya Oke segitu guys thank you semuanya yang udah nonton sampai selesai ya mungkin next-nya nanti bakal mulai rajin live guys karena bulan ini nggak tahu nih ikut-ikut baik turnamen ikut-ikut turnamen gitu jadi jarang buat live dan upload konten tentunya ya guys thank you for watching see you next video bye-bye jadi Terima kasih.